Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera buat teman-teman semuanya kembali di seluruh bulan Golibeck dan kesempatan hari ini mungkin saya akan memberikan beberapa tip cara untuk mencoba memahami pendaftaran temujanji online atau yang disebut SDO temujanji di jabatan emigresen dalam rangka untuk membayar compound karena ada beberapa sahabat kita yang memang tidak bisa bahasa Inggris oleh karena itu saya akan coba untuk memberikan tip cara untuk bisa memahami SDO temujanji online itu sendiri namun sebelum saya lanjutkan bagi teman-teman yang pertama kali bertemu di channel ini silahkan dipanggil subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya kemarin itu ya ada teman kita yang memang dan tidak bisa memahami tulisan yang ada di dalam daftar temujanji online tersebut di sebagian SDO itu sendiri kan ada bahasa Inggrisnya akan tapi ya teman-teman perhatikan betul-betul bahwasannya disitu tidak semuanya dalam bahasa Inggris yang pertama itu bahasa Inggris kemudian disebelahnya kan itu ada karis miring ada tulisan bahasa Melayunya namun dikarenakan kita mungkin terbiasa dengan bahasa Indonesia ya jadi meskipun disitu ada bahasa Melayunya akan tetapi bagi teman-teman yang mungkin masuk Malaysia masih dalam beberapa bulan ada yang dua bulan empat bulan enam bulan kemudian mau mendaftar SDO temujanji dan masih bingung untuk bisa memahami dalam bahasa Melayu saya akan memberikan solusi supaya dalam pendaftaran SDO temujanji nanti di laman jabatan emigresen tersebut teman-teman bisa memahami karena itu sangat penting jangan sampai karena tidak bisa paham kemudian salah ya jangan sampai itu terjadi dan beberapa tip juga nanti akan saya berikan di dalam mendaftar termujanji tersebut langsung saja teman-teman buka browser bisa temen-temen buka dari Google Chrome kemudian browser-browser yang lain juga bisa ada dan di alamat ini bagian kolom atas teman-teman masukkan sdo.bini.gov.my kemudian tekan masuk atau enter nah disini teman-teman perhatikan ya atau diingatkan tuan-tuan-tuan blablabla temen baca terlebih ini pakai bahasa Melayu ya kemungkinan ada teman-teman nih yang tidak bisa memahami dalam bahasa Melayu ya teman-teman tekan tutup ya teman-teman perhatikan ya ini menunya memang di dalam bahasa Inggris book my appointment just my appointment reskip to my appointment ya memang kita kalau yang dapat bisa bahasa Inggris akan sulit ya sulit memahami ya kita akan mencoba untuk mempermudah solusinya teman-teman perhatikan titik tiga bagian kanan atas ya titik tiga bagian kanan atas teman-teman tekan nah teman-teman coba perhatikan dibawah bagikan dibawah cari halaman ya ini ada terjemahkan nah teman-teman tekan terjemahkan itu halaman yang diterjemahkan dari Inggris ke bahasa Indonesia ya itu unsolusi untuk mencoba mempermudah memahami dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan menetap di hilang ya ini sudah di dalam bahasa Indonesia yang teman-teman pilih adalah repatriasi migran program repatriasi migran ya Nah kita coba ya masih di dalam bahasa Indonesia nah ini anusmen ini sudah menjadi bahasa Indonesia karena alaman web ini jadi dalam transfer ke dalam bahasa Indonesia teman-teman tekan duduk kita coba untuk perhatikannya misalnya pemohon kata pori pemohon teman-teman tekan kemudian pilih program repatriasi migran kemudian perhatikan RPM nomor paspor ini paspor nomor RPM repatriasi migran misalnya nomornya 15c 12345672 kemudian nama-nama penuh ya full name coba ya kita cepat apa-apa nah ini ya kita cepat ditanyakan bahasa Indonesia nama lengkap ya ini sudah bahasa Indonesia nama lengkap Tomat ini contoh jasa ya kemudian tekan berikutnya kalau di asal-aslinya next kemudian negara kalau jabatan imigrasi negeri pilih misalnya di Johor nah di Johor ini ada Johor itu ada ada tiga cawangan yang bisa temen-temen pilih ya di Johor ada tiga kemudian misalnya di Selangor di Selangor itu juga ada tiga ya untuk cabang atau cawangan teman-teman bisa pilih ada empat ya pelabuhan klang kemudian di PGNS masalah alam yaitu ibu pejabat imigrasi Selangor kemudian pelanajaya dan kacang atau empat cawangan Selangor kemudian untuk yang di Kuala Lumpur misalnya ya kan Kuala Lumpur nah Kuala Lumpur itu ada ibu pejabat pilih ibu pejabat Kuala Lumpur nah urus niaga ini ada tiga temen-temen ya ada tiga temen-temen pilih salah satu misalnya di sini di jam 8 ada nggak nggak ada kan coba pilih yang nomor dua program repatriasi migran pilih nomor dua coba pilih di pukul 8 ada nggak nggak ada coba kalau nggak ada ini tekan di selanjutnya pukul 8.30 nah ada kan ini kalau jangan bilang kalau di Kuala Lumpur ini nggak ada ini nggak adanya kalau pukul 8 misalnya nggak ada kalau ditekan pukul 8.30 baru ada nah ini bukti teman-teman harus coba untuk menyelesaikan pilih pilih nggak ada yang satunya ya satunya nggak ada satunya ya satunya begitu ya misalnya di Kuala Lumpur di Pulau Pineng misalnya ini saya contohkan di Pulau Pineng misalnya teman-teman pilih di sebrang saya kemudian urusnya karepat gas ini kemudian janji slot temu nah ini janji temu slot ini menjadi terbalik nah ya pilih misalnya temen-temen pilih di jam 12 atau nggak ya tentunya nggak ada kalau pengen ada di sebrang saya di Pulau Pineng ya temen-temen pilih di jam 8 baru ada ya jangan pilih misalnya di jauh kemudian pilih jam 12 misalnya ya nggak ada ya karena proses repatriisasi migras itu ada di pagi hari ya jangan salah paham makanya video ini artisima nah kemudian teman-teman tekan berikutnya atau next isi pemohon nah setelah itu teman-teman tekan berikutnya setelah mengisi penuh putiran ataupun data-data berikut dari bagian nama pemohon pantar hot dan sampai email terusnya teman-teman tekan yang berikutnya ya nah ini adalah sarapan pertentuan yang harus teman-teman penuhi kalau nggak mampu ya teman-teman cancel kalau memang setuju ya teman-teman centang di bagian kotak putih sampai berwarna biru nah disini baru teman-teman mengirim untuk pendaftarannya ya yang jelas dari semua menu ini sudah teman-teman bisa memahami karena sudah dalam menu tulisan bahasa Indonesia ya semoga video ini berguna buat teman-teman yang mau mendaftar dalam proses membayar kompaun untuk pulang secara resmi bisa naik pesawat bisa naik kapal peri dan lain sebagainya jika teman-teman membutuhkan bantuan lebih lanjut teman-teman jika DM saya dikulian sportbank ya di istirahat maupun di tiktok semoga video ini berguna buat teman-teman semuanya yang belum bisa memahami pengisian di dalam SDO temudian di dalam mengikuti program pembayar kompaunnya jika teman-teman juga akan video ini silakan teman-teman like dan jika masih ada yang belum teman-teman pahami mengenai SDO teman-teman bisa tanya di bawah video ini ya tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan tertentu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh